Beban biaya pembayaran listrik penerangan jalan umum atau PJU yang dibayarkan di sub ke PLN setiap bulannya mencapai 2,4 miliar rupiah. Namun dengan adanya PJU liar, berubah signifikan menjadi 2,9 miliar rupiah per bulan hanya untuk bayar listrik PJU. Hal itu karena terdata adanya PJU liar, sehingga di sub harus segera melakukan tindakan inventarisir dan sanksi tegas dengan berkolaborasi bersama instasi yang berwenang. Jika dibiarkan, akan menambah beban anggaran. Di sisi lain, APBD yang masih tetap atau tidak ada penambahan, sehingga akan memberatkan anggaran jika dibiarkan. Memang kondisi eksisting di Kabupaten Cirebon setelah kita melakukan pendataan inventarisir, ternyata banyak PJU-PJU liar yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah itu sekarang ini telah membebani, telah membebani ini pembayaran rekening listrik. Jadi rekening listrik kami ini sekarang sudah naik dan betul-betul naik. Yang sebetulnya, di samping kenaikan tarif listrik, itu juga ternyata dipengaruhi oleh PJU-PJU liar. Di sub juga diharapkan bisa memutus sejumlah PJU yang dianggap liar dan di luar tanggung jawab Pemda. Lusen Sadra, RCTV Cirebon